Di sini saya punya contoh ya, kita coba praktek langsung ya bagaimana cara menghitung suatu limit peluang transisi dari suatu rantai Markov yang diberikan. Misalkan di sini suatu keadaan hujan dan tidak hujan bisa kita modalkan dengan rantai Markov ya. Pertama kita tuliskan dulu dalam bentuk matriks transisinya P, karena ini kondisi atau keadaannya hujan dan tidak hujan, maka kita punya dua keadaan yang bisa kita tuliskan dalam matriks 2x2. Dimana keadaan hujan di sini dinotasikan dengan 0, tidak hujan adalah 1. Ini keadaan hujan, ini tidak hujan. Diberikan informasi kalau hari ini hujan, besok akan hujan dengan peluang sebesar alpha. Kemudian diberikan hari ini tidak hujan atau 1, maka besok akan hujan dengan peluang sebesar beta. Maka di sini kolom kedua bisa kita hitung ya, peluang transisinya ini adalah 1 minus alpha, yang ini adalah 1 minus beta. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa peluang hujan dan tidak hujan untuk jangka panjang. Peluang hujan dan tidak hujan untuk jangka panjang ini sama saja untuk menanyakan berapa besar limit peluang transisinya. Berapa besar limit peluang transisinya atau jangka panjangnya ini berarti yang mesti kita hitung adalah nilai P1 dan P2. Nah mungkin sebelum kita hitung apakah P1 dan P2-nya itu memang ada, kita harus cek dulu ya. Karena kan seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa tidak semua rantai Markov itu memiliki limit peluang transisi. Kapan limit peluang transisinya itu ada dan tidak bergantung pada keadaan awal, itu syaratnya adalah rantai Markovnya harus bersifat irreducible dan bersifat ergodic. Nah sekarang kalau kita perhatikan kondisi hujan dan tidak hujan, ini jelas pasti dia bersifat irreducible ya. Karena keadaan hujan dan tidak hujan itu selalu saling berkomunikasi. Artinya kita selalu bisa bertransisi dari 1 ke 2 dan 2 ke 1. Kemudian apakah ergodic? Ergodic ini sebenarnya erat kaitannya dengan sifat di mana ruang keadaannya itu bersifat hingga ya. Nah bisa kita perhatikan bahwa rantai Markov di sini ini memiliki ruang keadaan yang hingga ya. Karena bisa kita tuliskan ruang keadaan S-nya itu sama dengan 1 dan, bukan 1 dan 2, tapi 0 dan 1 ya. Dan ini ruang keadaannya hingga. Jadi contoh yang diberikan di sini, pertama keadaannya bersifat ergodic karena ruang keadaannya berhingga. Kemudian rantai Markovnya bersifat irreducible, artinya semuanya saling berkomunikasi. Nah karena dua sifat ini terpenuhi, maka pasti limit peluang transisinya itu akan ada dan tunggal dan juga tidak bergantung pada keadaan awal. Nah sekarang bagaimana cara menghitung P1 dan P2? Kita bisa menggunakan rumus persamaan yang diberikan pada slide sebelumnya ya. Di mana nilai PJ bisa kita hitung sebagai persamaan penjumlahan dari peluang transisi satu langkah PIJ dikalikan dengan PI. Di mana I-nya ini karena kita cuma punya dua keadaan, berarti dari 0 sampai 1 ya. Kita bisa menggunakan persamaan ini atau biasanya saya lebih suka menggunakan dalam bentuk matriks ya. Jadi kita punya vektor P, di mana P ini isinya adalah P1 dan P2 ya. Di sini kita kalikan dengan P, ini adalah vektor dikalikan dengan P. Jadi kita punya di sini P1 dan P2 kita kalikan dengan matriks transisi yang diberikan di sini ya. Ini adalah alfa, beta, 1 minus alfa, ini adalah 1 minus beta. Nah sekarang kita lihat, dari persamaan matriks di sini ya, kita bisa menghitung P1, ini sama dengan apa? P1 ini kita bisa menghitung sebagai ini ya, perkalian vektor P1 kali P2 dikalikan vektor kolom dari matriks P. ya, berarti ini sama dengan alfa, oh ini harusnya saya ganti ya, bukan 1, 2, supaya indeksnya sama ya. Ini harusnya 0, 1, ini juga 0, ini 1 ya. Jadi di sini P0 ini sama dengan alfa dikalikan dengan P0 ditambah beta P1. Kemudian dari sini kita juga bisa buat persamaan untuk P1, di mana P1 ini kita kalikan vektor baris P dikalikan dengan kolom kedua dari matriks P. ya, berarti di sini kita punya 1 minus alfa dikalikan dengan P0 ditambah 1 minus beta dikalikan dengan P1 ya. Jadi di sini kita punya dua persamaan, dan sebenarnya kita punya persamaan ketiga ya, di mana limit peluang transisinya ini harus memenuhi di mana penjumlahannya harus sama dengan 1 ya. Jadi P0 ditambah dengan P1 ini harus sama dengan 1. Nah, sebenarnya yang kita mau cari solusinya itu kan hanya dua parameter yang tidak diketahui ya, P1 dan P2, sedangkan kita punya tiga persamaan. Dan mungkin kalian masih ingat konsep di aljabar ya, jadi kalau kita untuk mencari solusi dari dua parameter tidak diketahui kan sebenarnya cukup diberikan cukup dari dua persamaan ya. Jadi di sini sebenarnya kita ada persamaan yang sifatnya redundant, di mana persamaan yang kedua ini sifatnya redundant. Artinya di sini persamaan kedua dia identik dengan persamaan pertama. Di sini saya coba jabarkan ya. Kita coba jabarkan dulu persamaan kedua. Kita coba jabarkan di sini ya. Di sini kita uraikan yang persamaan di ruas sebelah kanan. P1 ini sama dengan P0 dikurangi alfa P0 ditambah P1 dikurangi beta. P1 ya. Di sini ruas kiri ada P1, ruas kanan ada P1 bisa kita coret ya. Kemudian yang negatif-negatif ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, berarti kita punya alfa P0 ditambah beta P1 sama dengan P0. Jadi bisa dilihat ya. Persamaan kedua yang warna merah ini dia sama persis ya. Dengan persamaan yang diberikan persamaan 1 ya. Makanya di sini kita punya tambahan persamaan ya. Di mana penjumlahan dari semua limit peluang transisinya sama dengan 1. Karena nanti kita gunakan dua persamaan ini untuk mencari solusi dari dua parameter yang tidak diketahui. Jadi kita bisa menggunakan prinsip substitusi atau bisa menggunakan eliminasi ya. Untuk mencari solusi dari P1 dan P2. Jadi misalkan ini saya pakai substitusi aja ya. Jadi misalkan di sini saya bisa tuliskan P1 ini sama dengan 1 minus P0. Dan persamaan ini kita substitusi ke persamaan pertama yang ada di sini ya. Jadi saya tuliskan di sini ya. Jadi kita punya persamaan pertama P0 sama dengan alfa dikalikan P0. Ditambah beta dikali kita substitusi ya. P1nya dari persamaan ini. Ini adalah 1 minus P0. Berarti di sini yang P0 saya pindahkan ke kiri ya. Berarti ini adalah P0 dikurangi alfa P0. Kemudian ini juga ada komponen P0 kita pindahkan ke ruas kiri juga ya. Berarti ini menjadi plus beta P0 sama dengan beta. Berarti di sini kita punya 1 minus alfa plus beta dikalikan P0 sama dengan beta. Maka kita bisa dapet ya solusi untuk P0 ini adalah beta ya dibagi dengan 1 minus alfa plus beta. Dengan cara yang sama ya kita dapet P0 maka dengan mudah kita bisa mencari solusi untuk P1 ya. Kita substitusi ke persamaan di sini. Jadi ini ringkasan ya. Ringkasan dari cara menghitung peluang limit peluang transisi ya. Kita punya 3 persamaan tadi di sini ya. Secara umum ada 3 persamaan. Cuman persamaan 1 dan kedua ini identik ya. Makanya karena dia sama kita cukup menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mencari solusi dari P0 dan P1. Jadi bisa menggunakan tadi saya menggunakan cara substitusi ya. Saya peroleh P0 nya beta dibagi 1 plus beta minus alfa. Kemudian P1 nya adalah 1 minus alfa dibagi 1 plus beta minus alfa. Atau kalau saya tuliskan dalam bentuk matriksnya ya. Ini untuk limit N menuju tahingga. Di mana P pangkat N ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai beta dibagi 1 plus beta minus alfa. Ini juga sama ya. Karena dia tidak lagi bergantung pada keadaan awal. 1 plus beta minus alfa. Ini adalah 1 minus alfa. 1 plus beta minus alfa. Ini 1 minus alfa. Beta minus alfa. Contoh berikutnya. Misalkan suatu permasalahan di bidang sosiologi itu adalah menentukan proporsi masyarakat yang memiliki status pekerjaan pada kelas bawah, menengah, dan atas. Nah salah satu model matematika yang bisa kita gunakan adalah dengan mengasumsikan transisi di antara kelas sosial dari keturunan keluarga yang dipandang sebagai transisi rantai Markov. Jadi dalam hal ini kita asumsikan pekerjaan anak itu bergantung pada pekerjaan orang tuanya. Jadi di sini kita punya 3 keadaan ya. Keadaan kelas bawah, menengah, sama atas. Di mana transisinya itu kita pandang sebagai perpindahan kelasnya berdasarkan pekerjaan anak yang bergantung pada pekerjaan orang tua. Jadi di sini misalkan ini keadaan. Jadi langkahnya di sini adalah kita pandang transisi dari orang tua ke anak ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya ini berada pada kelas bawah, maka anaknya itu akan berada di kelas bawah juga dengan peluang 0,45. Kalau orang tuanya kelas bawah, anaknya adalah kelas atas, ini peluangnya sebesar 0,07. Kemudian kalau 0,01 ini adalah peluang transisi ya. Di mana kalau orang tuanya kelas bawah, bukan bawah, ini adalah kelas atas ya. Atas, kemudian anaknya kelas bawah ini peluangnya kecil, 0,01. Karena umumnya biasanya kalau orang tuanya kelasnya tinggi, ya anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya kelasnya rendah, ya anaknya juga rendah. Maka bisa kita perhatikan bahwa peluang transisi yang ada diagonal, ini pasti jauh lebih besar ya. Umumnya lebih besar dibandingkan yang di non-diagonal. Karena kalau orang tuanya, biasanya umumnya kelas pekerjaan anak itu akan mengikuti kelas dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya kelasnya menengah, ya umumnya anaknya juga menengah. Walaupun ada kemungkinan bisa berpindah ke kelasnya. Nah, yang ditanyakan berapa proporsi masyarakat yang akan masuk ke dalam kelas sosial bawah, sedang, dan atas dalam jangka panjang. Jadi dalam hal ini yang ditanyakan adalah, misalkan kalau kita pandang kelas bawah itu 0, menengah 1, dan atas itu 2. Maka selama yang ditanyakan adalah, P0, P1, dan P2. Nah, sebelum kita menghitung apakah limit peluang transisinya ada, ini penting juga untuk mengecek ya. Apakah rantai Markovnya ini irreducible dan ergodic. Karena syarat bahwa limit peluang transisinya ada solusinya tunggal dan tidak bergantung pada keadaan awal. Itu kan harus dicek juga, apakah ergodic dan irreducible. Pertama, contoh di sini pasti ergodic ya, karena ruang keadanya hingga. Kemudian juga pasti dia bersifat irreducible karena semua keadaannya saling berkomunikasi. Tahu dari mana berkomunikasi ya? Karena nilai peluang transisinya positif. Jadi, selalu ada kemungkinan untuk bertransisi dalam satu langkah ya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi, karena ergodic dan irreducible, maka nilai peluang transisi P0, P1, dan P2-nya pasti selalu ada. Dan tunggal nilainya. Nah, bagaimana mencarinya? Ini bisa kita menggunakan prinsip yang sama ya. Kita kalikan dengan persamaan matriks I dikalikan P ya. Jadi, di sini pertama kita bisa punya persamaan pertama P0. Ini adalah 0,45 dikali P0. Ya, jadi faktor P dikalikan dengan kolom pertama. Ya, 0,45 dikali P0 ditambah 0,05 dikali P1 ditambah 0,01 dikali P2 ya. Kemudian untuk P2 ini bisa kita lihat, kita kalikan faktor P-nya dengan kolom kedua ya. Jadi, ini adalah 0,48 P0 ditambah 0,70 P1 ditambah 0,50 P2. Kemudian yang persamaan ketiga kita kalikan dengan kolom ketiga ya. Faktor P-nya, ini 0,07 P0 ditambah 0,25 P1 ditambah 0,49 P2. Dan jangan lupa kita selalu punya satu tambahan persamaan di luar persamaan matriks ini ya. Dimana semua limit peluang transisinya ya, jumlahnya selalu sama dengan satu. Jadi, kita punya tiga parameter yang tidak diketahui, P0, P1, dan P2, tapi kita punya empat persamaan. Nah, dari sini nanti bisa dicek ya, salah satu dari tiga persamaan ini ada yang bersifat redundant ya. Jadi, artinya ada satu persamaan yang tidak perlu kita pakai ya, makanya persamaan ketiganya kita gunakan yang ini ya. Nanti bisa menggunakan prinsip substitusi atau eliminasi untuk mencari Solusi dari P0, P1, dan P2 ya. Tidak akan saya jabarkan ya penurunan atau mencari solusi karena saya yakin karena kan sudah pernah belajar ya di aljabar. Di sini saya kasih solusinya ya. Nanti bisa dicek P0, 0,07. Jadi, peluang jangka panjang Untuk kelas bawah itu peluangnya sebesar 0,07. Kelas menengah 0,62. Peluang jangka panjang berada di kelas atas itu sebesar 0,31. Jadi, dari sini bisa kita interpretasikan bahwa dalam jangka panjang, Masyarakat itu akan didominasi oleh orang-orang dengan pekerjaan kelas menengah. Dengan proporsinya sebesar 62 persen. Kemudian sisanya adalah kelas atas yang relatif cukup banyak ya. 31 persen dibandingkan dengan kelas bawah yang hanya terdiri dari 7 persen. Terima kasih telah menonton!